...kepengurusan dan keanggotaan, DPD Partai Perindo Hulu Sungai Selatan menggelar rapat koordinasi daerah. Karena kekompakan internal partai sangat penting dalam mewujudkan target menang dalam pemilu legislatif tahun 2019 ke depan. Rapat koordinasi daerah pertama di Kalasel ini digelar di Gudung Kesenian Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Senin kemarin. Ratusan pengurus dari DPD, DPC, dan DPRT Partai Perindo hadir dalam rakorda yang dibuka oleh Bupati Hulu Sungai Selatan Ahmad Fikri. Kegiatan pasca verifikasi faktual dari Komisi Pemiluan Umum Daerah KPUD setempat dilakukan dalam rangka menjaga kesolidan kepengurusan dan keanggotaan. Karena kekompakan internal partai menjadi salah satu kunci penting untuk mewujudkan target menang dalam pemilu legislatif tahun 2019 mendatang. Pemilu legislatif dan presiden. Artinya optimis bisa memenangkan nanti? Iya, kami siap. Kami sangat siap. Apa aja modalnya nih untuk bisa menuju kemenangan itu? Yang pertama gigih berjuang. Sering turun ke masyarakat-masyarakat. Kemudian kita selalu memberikan arahan-arahan kepada pengurus kita sendiri. Rakord pertama untuk di Kalasel. Tujuannya apa sih? Yang pertama tujuannya kita ingin mensolidkan kepengurusan dari tingkat kabupaten, kecamatan, hingga ranting. Karena ini dalam rangka kita tahun politik mulai 2018 hingga tahun 2019 tentunya perlu sekali kita menyolidkan struktur tadi dengan tujuan menggerakkan seluruh unsur-unsur partai. Sementara Bupati Hulu Sungai Selatan Ahmad Pikri berharap kehadiran partai Perindo mampu memberikan kontribusi yang bermampaat bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat setempat. Selain itu program Indonesia Sejahtera yang diluncurkan Perindo tetap konsisten. Tentu sebagai pembina politik dalam negeri kami menyambut gembira Rakorda ini mudah-mudahan Rakorda ini bisa memberikan support kepada Perindo untuk bisa ikut dalam ritmelu legislatif 2019. Tentu harapan kami ke depan Perindo bisa menampung asing para masyarakat, memperjuangkannya dan mudah-mudahan mendapat kepercayaan nanti oleh masyarakat bisa duduk di legislatif 2019. Ini harapan kami terus berjuang Perindo Hulu Sungai Selatan. Rakorda yang dirangkai dengan pengukuhan pengurus ini turut dihadiri Komisioner KPUD dan Bawastu setempat, serta sejumlah unsur pimpinan PARPO di Hulu Sungai Selatan. Dari Hulu Sungai Selatan, Zainal Hakim, AI News melaporkan.